Keluarga kekaisaran di sana tuh, yang di lantai pertama udah dalam keadaan sangat berantakan. Dia pun percaya bahwa para prajurit Bolshevik tadi telah melakukan segala upaya untuk bisa membersihkan. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Oke wajadi di malam minggu ini aku akan kembali menceritakan sebuah kasus kriminal. Kasus kriminal hari ini adalah tentang jatuhnya dinasti Romanovwa yang telah memerintah Rusia sekitar 300an tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 Juli 1918. Dikabarkan bahwa Sar Nikolas II, Sarina, Alexandra atau sang istri, jadi Sar ini seperti Raja atau Kaisar sedangkan Sarina adalah panggilan bagi istri dari Sarewa ya. Dan kelima anak mereka, Putri Olga, Putri Maria, Putri Tatiana, Putri Anastasia, dan Pangeran Alexei secara brutal telah dieksekusi oleh regu tembak prajurit revolusi Rusiawa di sebuah ruang bawah tanah di Yekaterinburg. Tetapi tidak lama setelah pembantaian ini terdengar kabar bahwa salah satu anggota keluarga kekaisaran ini berhasil lolos dan dia adalah Putri Anastasia. Dan 2 tahun setelah desas-desus Putri Anastasia ini berhasil lolos, pada tanggal 27 Februari 1920, ada seorang wanita yang mengaku bahwa dia ini adalah Putri Anastasia. Jadi apakah betul wanita ini adalah Putri Anastasia? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anastasia selama 2 tahun terakhir? Dan kenapa sampai keluarga Anastasia ini dihilangkan nyawanya padahal mereka adalah kekaisaran? Gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke Wak, jadi keluarga Sar Nikolas II atau dikenal juga dengan Nikolas II, Aleksandrovich Romanov adalah Sar terakhir kekaisaran Rusiawa. Nikolas II menikah dengan Alexandria Fyodorovna pada tanggal 26 Februari 1894 di istana musim dingin di St. Petersburgwa. Setelah hampir 1 tahun pernikahan, Alexandra melahirkan anak pertama mereka yang bernama Olga berjenis kelamin perempuan pada tanggal 15 November, eh 1895. Tapi Olga jelas tidak bisa menjadi pewaris tahta kekaisaran karena menurut peraturan kekaisaran Rusia hanya anggota dinasti Romanov yang berjenis kelamin laki-laki lah yang diperbolehkan untuk bisa meneruskan garis kaisar ya Wak. Tetapi walaupun begitu, Olga ini sangat dicintai oleh orang tuanya Wak. Dan beberapa tahun kemudian pasangan kekaisaran ini pun dianugrahi 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Anak berikutnya bernama Tatian Maria Anastasia dan 3 tahun kemudian melahirkan pewaris tahta yang ditunggu oleh mereka selama bertahun-tahun yaitu Alexei Nikola Vek pada tanggal 12 Agustus 1904. 5 anaknya nih Wak ya, 4 perempuan, 1 laki-laki. Nah, Alexandra Mama ini sangat memanjakan Alexei Wak karena Alexei menderita penyakit hemofilia atau gangguan ketika darah tidak membeku secara normal Wak. Dan kondisi inilah yang membuat Alexandra menjadi terlalu protektif kepada Alexei. Dia bahkan sampai menunjuk 2 orang untuk bisa mengikuti kemanapun sang putra mahkota ini pergi dan mencegah anak itu untuk melukai dirinya sendiri. Nah sekarang kita baru masuk ke bahasan tentang kenapa keluarga Anastasia ini dihilangkan nyawanya Wak ya. Agak berat nih kasusnya jadi tolong fokus ya Wak ya. Nah kronologinya itu Wak bermula pada saat pemerintah Nikolas II tepatnya di tanggal 30 Juli 1914 mendukung dan menyetujui mobilisasi tentara Rusia menuju ke Serbia. Dan atas keputusannya ini Jerman pun menyatakan perang nih terhadap Rusia dan diketahui bahwa hal ini adalah salah satu langkah yang memicu terjadinya perang dunia pertama Wak pada tahun 1914 sampai 1918 tuh Wak. Nah di saat itu kerugian militer yang diterima oleh Rusia sangat parah hingga memicu lahirnya gerakan revolusi Rusia yaitu sekelompok orang yang menganggap Sarnikolas II ini tidak pantas memerintah Rusia. Nah kelompok revolusi Rusia ini melawan sistem kekaisaran yang tidak demokratis yang memerintah dengan tangan besi atau kekuasaan yang tindakannya dan sifatnya tuh keras Wak. Dan pada masa itu pemerintah Sarnikolas II memang Wak dikenal melakukan penindasan terhadap kebebasan sipil, kebebasan intelektual dan juga hak asasi manusia. Banyak tuh Wak masyarakat yang memang mengeluh tingginya kesenjangan. Kesenjangan ekonomi tuh ah dan akhirnya melahirkan perasaan muak yang memuncak ketika melihat fakta di masyarakat bahwa para kaum burjuis yang selalu hidup dalam kemewahan dengan semena-mena mengorbankan tenaga kerja tak terbatas dengan upah yang sangat sedikit dimana populasi kaum pekerja mencapai 80% dari total penduduk Rusia pada saat itu. Nah karena alasan inilah kelas pekerja pun menuntut nih agar terjadinya perubahan sosial. Namun rezim Sarnikolas II Wak sering menekan upaya reformasi mereka. Nah tekanan inilah yang kemudian menyebarkan banyak pekerja mendukung kelompok-kelompok revolusioner. Nah salah satu kelompok revolusioner yang melawan pemerintah Sarnikolas II adalah Partai Bolsevik. Ingat Wak ya Partai Bolsevik yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Lenin oke. Hingga akhirnya pada bulan Februari tahun 1917 Wak revolusi Rusia yang dilakukan oleh anggota Bolsevik ini ha atau disebut dengan The Red Army udah gak bisa terelakkan lagi Wak. Mereka menyerukan agar Sarnikolas II mengakhiri pemerintahan kekaisaran. Sarnikolas II pun akhirnya Wak mengundurkan diri nih pada tanggal 2 Maret 1917 untuk bisa menghindari terjadinya perang saudara di Rusia. Nah semenjak pengunduran dirinya ini Wak Sarnikolas II beserta keluarga dan juga para asistennya menjadi tahanan rumah. Mereka ditahan di Istana Alexander di Sarkoye Wak. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1917 keluarga Sarnikolas II ini pun dipindahkan balik nih ke Tobolse. Nah sewaktu mereka di Tobolse ini Wak Sarnikolas II pernah dijanjikan akan dibebaskan atas permintaan pendukung kekaisaran. Atau disebut dengan The White Army. Jadi yang berontak ini Red Army yang mendukung kekaisaran White Army ya. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi Wak. Dan pada tanggal 22 April 1918 pemimpin pasukan Red Army tiba di Tobolse tuh Wak. Mereka membawa kabar bahwa keluarga Sarnikolas II ini harus dipindahkan lagi. Saat itu Wak rencana awal yang diberitahu oleh pemimpin Red Army ini adalah mereka akan memindahkan seluruh... Seluruh keluarganya kekaisaran Romanov ini ke Moskow. Tapi sayangnya Alexei si anak bungsu atau putra mahkota itu lagi sakit. Dan sangat tidak mungkin untuk Alexei ini pergi saat itu juga. Mengingat penyakit yang memang diidapnya si Alexei kan cukup berbahaya kan apabila diremehkan. Jadinya pada saat itu keluarga Sarnikolas II memutuskan untuk membuat dua kelompok. Kelompok pertama nih Sarnikolas II. Sarina, Alexandra, dan Maria akan pergi terlebih dahulu pada tanggal 26 April 1918. Sedangkan Tatiana, Putri Olga, Putri Anastasia, dan Putri Alexei akan menyusul nih nanti. Ditemani oleh pengajar pribadi mereka dan juga asisten rumah tangga mereka. Nah, sewaktu kelompok pertama atau kelompoknya si Sarnikolas II dan istri sama satu anaknya ini dalam perjalanan, tanpa sepengetahuan Sarnikolas II, Red Army berhenti Wak yang membawa mereka berhenti di stasiun Rekanterinburg namanya. Ternyata keluarga kekaisaran ini nggak jadi dibawa ke Moskow. Malah mereka akan menjadi tahanan rumah lagi di Rekanterinburg ini. Dan tinggal di sebuah rumah seorang pengusaha yang bernama Nicholas Ipetev. Udah diangkutlah mereka ke rumah si Ipetev ini kan. Nah, setibanya mereka bertiga di rumah Ipetev, Alexandra langsung menulis surat nih sama anak-anak mereka yang masih ada di tombolksnya. Di tombolks tadi. Excited kali aku memang kasus ini. Nah, dia kirim surat ke anak-anaknya kan. Dalam suratnya itu, dia menggunakan beberapa kata sandi agar prajurit Bolseviks itu tidak bisa membaca surat itu. Karena mereka kan nggak ngerti apa maksud sebenarnya yang memang ingin dikatakan sama Alexandra untuk anaknya kan. Nah, pada saat itu Alexandra mengganti kata perhiasan dengan obat, medesin. Ya, itu kata sandinya. Perhiasan-perhiasan tuh ada ganti kata obat. Alexandra berkatalah kepada anak-anaknya untuk menaruh dan menjahit obat atau perhiasan ini ya di dalam korset mereka. Karena banyak dari perhiasan sang ibu yang memang udah diambil oleh prajuritnya Bolseviks itu. Nah, Putri Anastasia, Olga, dan Tatiana pun mengikutilah perintah mamak mereka. Mereka ambil obat-obat atau perhiasan tuh ha. Mereka ambillah perhiasan-perhiasan mamak atau obat tuh nggak dimasukkannya dalam korset mereka. Dan beberapa hari kemudian barulah mereka nyusul bapak mamak sama saudara perempuannya yang memang udah ada di rumah Ipatev itu. Nah, ingat soal obat atau perhiasan dalam korset ini wak ya tolong. Ingat, ada perhiasan di dalam korsetnya si mereka. Nah, berangkat nih. Pegi, ngumpul lah keluarga kekaisaran Romanov ini jumlahnya 12 orang di situ. Nah, nggak lama setelah seluruh keluarga kekaisaran Sar Nikolas II ini berkumpul wak. Ada namanya Yakov Yurovsky. Ingat ya, Yakov Yurovsky. Dia ini adalah seorang komandan prajurit Bolseviks. Ya, si Yakov ini datanglah dengan 10 orang prajurit wak kesana. Saat itu Yakov mengambil tuh semua perhiasan jam tangan serta barang-barang berharga dari keluarga kekaisaran. Kecuali obat atau perhiasan yang memang berada di dalam korsetnya Anastasia, Olga, sama Tatiana. Karena Yakov kan nggak tahu kalau mereka menyimpan perhiasan itu di dalam korset mereka tuh wak. Nah, setelah Yakov mengambil hampir seluruh perhiasan milik keluarga kekaisaran, dia pun berkata bahwa pasukan White Army atau pendukung Nikolas II, pasukan yang setia dengan kekaisarannya telah menuju ke Yekantin Dinburg itu. Dan akan ada kemungkinan keluarga Sar Nikolas II ini harus dipindahkan lagi. Asik bu pindah-pindah terus memang. Nah, malam harinya di hari itu sekitar jam 1.30 malam wak. Pada tanggal 17 Juli tahun 1918, Yakov ini membangunkan semua keluarga kekaisaran dan staff mereka. Dia mengatakan bahwa White Army sudah hampir sampai di Yekantin Dinburg. Dan aduh tembak diperkirakan akan terjadi lah. Yang itu kan akan membela si kaisar. Nah, dari situlah wak Yakov mengatakan kepada keluarga kekaisaran bahwa mereka harus segera dipindahkan lagi demi keamanan mereka sendiri. Dan Yakov beserta beberapa prajuritnya pun langsung membawa keluarga kekaisaran berjalan nih ke ruang bawah tanah. Dan di ruang bawah tanah, selain juga anggota keluarga kekaisaran, turut hadir juga wak dokter pribadi keluarga kekaisaran yang bernama Eugene. Terus ada juga juru masak mereka yang namanya Ivan Karitovon Karitonov. Dan pelayan mereka yang bernama Anna Deminova dan Alexei Trub. Pokoknya ada 12 orang lah wak. Nah, selama beberapa hari berikutnya wak prajurit Bolshevik ini terus berpatroli di luar rumah. Takut nanti White Army datang, nanti ada baku tembak, jadi mereka berjaga-jaga. Hingga akhirnya wak pada tanggal 20 Juli 1918, seorang tentara tiba-tiba berparade nih di jalan-jalan di Ekan Terimbuk itu membawa sebuah pelakat. Nah, pelakat itu wak bertuliskan pengumuman bahwa Sar Nikolas II telah dijatuhi hukuman mati. Dan hukuman itu telah dilakukan pada malam antara 16 sampai 17 Juli 1918. Sedangkan keluarganya telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman, jadi Sar Nikolas II aja yang ditembak. Nah, mereka sebar tuh pengumuman kalau Sar Nikolas II udah meninggoy kan? Nah, di saat ini di seluruh Eropa hampir seluruh surat kabar melaporkan bahwa memang Sar Nikolas II telah dieksekusi. Dan bahwa Sarina Alexandra istrinya dan anak-anak mereka telah dikirim ke tempat yang aman. Dimana tempatnya mereka nggak tahu, yang jelas cuma Sar Nikolas II aja yang mati. Duh tuh heboh tuh wak, semua Eropa heboh. Dan dua minggu kemudian wak, muncul lagi nih laporan bahwa Alexei, anak bungsu mereka atau putra makota, telah meninggal beberapa hari setelah pengeksekusian ayahnya Nikolas II. Karena apa? Karena penyakit yang dideritanya, bukan karena ditembak. Sedangkan tentang anggota keluarga kekaisaran lainnya, istrinya sama putri-putrinya tuh nggak ada kabar. Pertanyaannya sekarang wak, betul nggak Sar Nikolas II ini mati apa nggak? Betulan aman nggak ini keluarganya? Nah, disinilah wak pendukung kekaisaran atau White Army mencari tahu. Nah, jadi wak, pada tanggal 25 Juli tahun 1918, hampir seminggu setelah pengklaiman pengeksekusiannya Sar Nikolas II ini, Yekaterin Burke ini jatuh ke tangan White Army. Nah, dua pengajar pribadi keluarga kekaisaran yang bernama Gibbes dan Giliar, mereka begegas tuh ke rumah Ipatiev, ya kan? Karena kan dari aksi pengklaiman itu dibilang Sar Nikolas II udah mati, keluarga mereka aman. Nah, mereka membuktikan ini betul aman nggak keluarga ini? Nah, di dalam rumah itu wak, Giliar menemukan ada kamar keluarga kekaisaran di sana tuh wak. Yang di lantai pertama udah dalam keadaan sangat berantakan. Dia pun percaya bahwa para prajurit Bolsevik tadi telah melakukan segala upaya untuk bisa membersihkan kamar, untuk bisa menghilangkan jejak keluarga kekaisaran. Kemudian si Giliar ini turunlah ke lantai bawah. Nah, pada saat itu para penyelidik dari White Army telah mengobrak-abrik ruangan itu wak. Giliar pun bisa melihat ada bekas tembakan peluru, ada darah, dan ada juga bekas sayatan bayonet. Semacam pisau atau pedang yang biasanya dipasang di depan senjata api tuh wak. Nggak ada di situ. Hampir ada di seluruh sisi ruangan malah wak. Nah, Giliar dengan sangat yakin berpendapat bahwa banyak orang yang sudah dihukum mati di ruangan bawah tanah itu. Tapi siapa dan bagaimana tindakan itu dilakukan masih menjadi tanda tanya yang besar nih bagi Giliar. Giliar pun yakin kalau Sar Nicholas II dan Sarina Alexandra istrinya telah dihilangkan nyawanya di ruangan itu. Tapi dia juga sempat bertanya dalam hatinya bagaimana nih dengan anak-anak kekaisaran? Apakah mereka juga dibantai sama kayak emak bapak ya? Nah, demi mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini semua wak, Giliar dan Gibbs pun ikutlah dengan penyelidik White Army untuk bisa mengumpulkan segala petunjuk dan bukti. Mereka sempat tuh wak berbicara dengan beberapa petani dari desa terdekat ikan tender book itu. Dan para petani itu mengatakan bahwa memang pak pada malam 16 sampai 17 Juli tuh wak. Dan beberapa hari setelahnya kami memang melihat ada prajurit bolsefik di hutan dekat desa mereka. Para penyelidik pun langsunglah bergerak wak menuju ke lokasi yang memang telah ditunjukkan oleh beberapa petani itu. Dan di sana mereka melihat wak ada sisa-sisa kebakaran besar. Dan juga menemukan benda-benda milik anggota keluarga kekaisaran. Nah, para penyelidik ini pun mulai berasumsi nih bahwa semua anggota keluarga telah dihilangkan nyawanya di rumah tadi. Terus barang-barang bukti dibuang di hutan itu. Tapi wak tanpa bukti yang kuat yang mereka gak bisa lah kan mengkonfirmasi asumsi mereka. Nah, sementara itu wak beberapa pihak masih berharap anak-anaknya Sar Nikolas II ini masih selamat. Beberapa keluarga kerabat Alexandra atau istri kaisarnya dari Jerman, Patikan dan juga Spanyol telah menyusun rencana untuk bisa memindahkan keluarga yang selamat ini untuk keluar dari Rusia. Masalahnya keluarga selamat ini dimana belum tahu mereka. Dan pada bulan September 1918, Pers Inggris pun melaporkan kekhawatiran bahwa Alexandra dan anak-anaknya telah dihilangkan nyawanya. Bahkan belum ketemu-ketemu kan. Dan gak dibilang juga nih dimana diamankannya. Tetapi beberapa surat kabar masih melaporkan juga wak bahwa keluarga kekaisaran itu masih hidup. Dan laporan-laporan yang saling bertentangan ini wak terus beredar nih. Sampai bulan Oktober tahun itu. Hingga akhirnya pada bulan Desembernya, Karl Ackerman wak ada seorang jurnalis Amerika. Dia pergi tuh ke Yekaterinburg itu untuk bisa menyelidiki kematian Sar Nikolas II. Dan dari sanalah dia memperoleh dan menerjemahkan dokumen yang ditulis oleh seorang informan Rusia. Nah dokumen itu wak menceritakan pada malam 17 Juli tahun 1918, Nikolas II ini meninggalkan keluarganya untuk bisa pergi menemui prajurit Bolsevik di ruang bawah tanah itu. Sementara Alexandra istrinya dan Alexei pun pergi ke dalam mobil. Ketujuan yang tidak diketahui. Nah tapi di dokumen itu wak tidak menyebutkan tentang putri-putri kekaisaran. Yang disebutkan tiga nama aja Sar Nikolas, Alexandra, sama Alexei kan. Nah terus si Ackerman ini juga mengunjungi wak rumah Ipet Tev itu. Rumah terakhir si kaisar Nikolas ada di situ dan berbicara dengan banyak orang di sekitaran Yekaterinburg. Termasuk ada seorang hakim wak yang tidak percaya bahwa keluarga kekaisaran telah dihilangkan nyawanya di ruang bawah tanah. Ackerman juga tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki bukti kuat bahwa keluarga itu telah dieksekusi. Nah laporan dari Ackerman ini pun kemudian dicetak di New York Times. Dan dari laporan inilah banyak orang yang percaya bahwa anak-anak Nikolas II pasti masih hidup. Nah laporan yang telah disusun oleh Ackerman ini pun akhirnya sampai wak ke Perancis. Dan juga sekutu lainnya. Mereka pun akhirnya ingin tahu nih apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kekaisaran. Sampai akhirnya pada bulan Februari tahun 1919 wak ada lagi Nikolai Sokolov namanya. Nikolai ini seorang investigasor, investigasor, investigator esel Rusia. Dia ditunjuk untuk bisa memimpin penyelidikan dalam menemukan keluarga Nikolas II. Nah Sokolov dan timnya pun mengawancarailah wak ratusan orang. Dan dari usahanya ini wak akhirnya pada tanggal 25 Februari 1919 mereka mendapatkan sebuah petunjuk baru. Salah satu prajurit yang menjaga keluarga kekaisaran yang bernama Paul Medvedev. Dia mengakui bahwa semua keluarga dan empat pelayan telah tewas di ruang bawah tanah di rumah Ipatiev tadi itu wak. Tetapi dia tidak bisa mengatakan di mana jasad-jasad itu telah dikuburkan. Dan dengan petunjuk ini wak Sokolov pun kemudian langsunglah menyelidiki hampir seluruh daerah di Yekaterinburg. Dia dan timnya mengosongkan daerah tambang, mengayak tanah, mereka gali-gali tanah-tanah kosong. Dan dari sini ternyata mereka menemukan barang bukti. Tiga situs yang mempunyai bekas terbakar dan juga menemukan beberapa barang peninggalan keluarga kekaisaran. Wak kayak ikat pinggang, ada juga pecantopi Nikolas II, ada bingkai dengan gambar Alexandra yang selalu memang dibawah Sar Nikolas II wak. Anting favoritnya dan juga ada kacamatanya Alexandra. Ada fragment kalung, sepatu, kancing dan beberapa barang lainnya. Pokok banyak tuh. Nah dari penemuan ini wak Sokolov pun pada saat itu yakin bahwa seluruh anggota keluarga kekaisaran telah dihilangkan nyawanya. Walaupun dia juga belum berhasil menemukan jasad para anggota keluarga Nikolas II itu. Sementara itu wak Giliard, masih kira kalian kan, pengajar pribadi anak-anak tuh wak. Mereka masih berjuang di Yekantirinburg juga untuk membantu penyelidikan. Karena dia belum mau menyerah wak, ingin mencari tahu di mana keberadaan anak-anak kekaisaran ini ha. Belum ketemu semua nih wak ya, anak-anaknya Sar Nikolas yang dibilang aman tuh ha. Belum ketemu. Nah terus wak. Seiring berjalannya waktu wak, tanpa bukti yang pasti bahwa memang putri-putri kekaisaran ini telah terbunuh. Sekitar 200 orang wak, banyak yang mengaku sebagai anggota keluarga Sar Nikolas II yang hilang tuh ha. Ada 200 orang datang. Nah pada saat itu wak, sangat mudah bagi keluarga Nikolas II itu untuk membuktikan yang 200 orang ini datang ngaku-ngaku tuh penipu. Sampai akhirnya seorang wanita muda muncul. Dan mengaku bahwa dirinya ini adalah putri Anastasia. Nah 2 tahun setelah desas-desus anak-anak kekaisaran ini berhasil lolos wak, tepatnya tanggal 27 Februari 1920. Ada seorang polisi yang menyelamatkan seorang wanita muda di Lanferkanan di Berlin wak. Wanita itu mencoba untuk bunuh diri dengan melompat dari jembatan Blender Strassel wak. Nah ketika ditanya oleh polisi tentang, kamu siapa? Dia tidak mengatakan apa-apa. Nah karena tubuh wanita yang ditemukan polisi itu terdapat banyak bekas luka dan dia juga terlihat shock. Polisi pun akhirnya kemudian membawa si cewek ini ke rumah sakit. Nah setibanya di rumah sakit wak ada juga kan pasien lain. Nah kebetulan salah satu pasien disana ada yang berasal dari Rusia namanya Clara. Clara nih sempat nengok wanita yang dimasukkan dalam rumah sakit itu. Dan Clara ini langsung mengenali si wanita itu sebagai Grand Duchess of Rusia. Atau seorang putri kekaisaran Rusia. Ada nih satu pasien yang ngeh nih kalau si cewek itu putri Rusia. Setelah si Clara nih sembuh dia keluarkan di rumah sakit. Dia pun langsung mencari bangsawan Rusia untuk bisa memberitahu bahwa Weh ada putri kekaisaran Rusia loh yang bernama putri Tatiana. Udah selamat weh. Dan dia sekarang berada di rumah sakit Berlin. Dah Clara mengenali si cewek itu adalah putri Tatiana. Akhirnya beberapa bangsawan yang mendengarkan kabar dari Clara ini pun langsung lah pergi ke rumah sakit. Untuk bisa bertemu dengan wanita yang diduga sebagai seorang putri kekaisaran Rusia atau putri Tatiana. Dah pergi lah mereka kesana ketemu lah sama si cewek ini. Dan ketika salah satu di antara mereka bertemu dengan yang dicurigai sebagai Tatiana. Dia pun berkata wanita ini terlalu pendek dia gak mungkin si Tatiana katanya. Si cewek yang diselamatkan tadi yang ditengok sama si Clara itu jawab apa? Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya Tatiana. Saya adalah Anastasia. Kok tadi gitu? Wih Anastasia? Memang ada anak Sarnikolas 2 namanya Anastasia. Oh masa sih? Nah setelah pernyataan ini wak banyaklah yang percaya bahwa wanita itu adalah putri Anastasia Romanoff. Yang sudah lama hilang yang terakhir terlihat di tahun 1918. Nah pada saat itu wak dia berkata si ceweknya dia bilang kalau saya menggantikan nama saya menjadi Anna Anderson. Anna ini adalah nama singkat dari Anastasia maksudnya gitu wak. Dia pun mengetahui banyak detail tentang kehidupan istana dan juga memiliki banyak kemiripan fisik dengan Anastasia. Dia ini juga kemudian menceritakan pada malam kejadian 17 Juli 1918 itu dia ini telah berpura-pura mati dan bersembunyi di antara mayat-mayat di rumahnya Ipatiev. Kemudian ada seorang prajurit yang mendengar kalau si Anna ini masih bernafas. Prajurit inilah yang kemudian membantunya, prajurit baik memang wak, membantunya untuk melarikan diri ke Jerman. Demi bisa mencari keluarganya yang lain. Tetapi di saat itu wak pada saat dibebaskan itu si Anna ini juga memiliki keraguan bahwa keluarganya di Jerman ini tidak akan mengenalinya dan mengakuinya sebagai Anastasia. Maka dari itulah dia coba untuk menghilangkan nyawanya sendiri tadi. Nah mendengar pernyataan dari si Anna kita panggil Anna ya cewek tadi. Nah mendengar pernyataan dari si Anna tambah banyak nih orang yang percaya bahwa memang betul dia adalah putri Anastasia. Nah pada saat itu wak Eropa ini memang dipenuhi oleh orang-orang buangan Rusia yang memang melarikan diri dari revolusi Partai Bolsovik tadi tuh wak. Dan tidak sedikit dari mereka adalah simpatisan dari Sar Nikolas II. Banyak yang kabur memang ke negara-negara lain termasuk Jerman. Nah para simpatisan dari Sar Nikolas II ini pun bergegas juga wak pergi ke rumah sakit untuk mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah betul putri Anastasia. Ada yang namanya Gleb Botkin wak. Gleb Botkin ini pendukung terbesarnya Anna nih ya. Karena dia adalah putra dokter pribadi keluarganya kekaisaran Nikolas II yang juga ikut terbunuh. Dan selain itu juga pendukung terbesarnya si Anna lainnya adalah sepupunya Nikolas II yaitu Pangeran Andre. Ada nih dua orang terdekat kekaisaran yang percaya kalau dia ini memang betulan putri Anastasia ya. Tetapi tidak sedikit juga wak yang menyangkal bahwa dia adalah putri Anastasia. Salah satunya adalah saudara perempuannya Alexandra yang bernama putri Irene dari Hesewek. Jadi kayak tantenya si Anastasia lah. Dia bersikeras bahwa kau bukan Anastasia, kau bukan ponakan aku. Nah putri Irene ini juga didukung oleh saudara laki-lakinya atau omnya si Anastasia. Yang kemudian mereka ini membayar wak ada penyidik pribadi untuk bisa mencari tahu tentang si Anna ini. Nah setelah melakukan penyelidikan yang mendalam wak, penyidik pribadi ini pun mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Anna ini adalah seorang penipu. Nama Anna ini sebenarnya adalah Franziska Skanskowska. Susah kali namanya. Skanzoska. Eh salah. Skanskowska. Franziska Skanskowska. Seorang pekerja pabrik amunisi dari Polandia yang memang memiliki sejarah ketidakstabilan mental. Dan terluka dalam meledakan pabrik tempat dia bekerja pada tahun 1916. Nah supervisor kerjaannya si Franziska ini telah melaporkan bahwa Franziska ini menghilang dari penginapannya dari tempat tinggalnya di Berlin pada awal 1920. Hilang kan si Franziska ini tiba-tiba? Nah fakta yang menunjukkan kalau si Franziska ini hilang dipublikasikan wak di surat kabar Jerman. Tapi informasi yang dikabarkan pun tetap tidak terbukti secara pasti. Nah pada saat itu Anna atau Franziska ini telah ditemukan oleh Felix Skanskowska. Saudara laki-lakinya wak. Ditemukan nih. Waktu dia hilang itu ya. Tapi pada saat itu ketika si Felix nengok si Franziska. Felix ini kayak gak bisa mengenali perempuan itu walaupun dia bersumpah bahwa Franziska ini memiliki kemiripan dengan saudara perempuannya. Dia nengok, wih mirip nih. Tapi kayaknya dia bukan kakak aku. Gitu. Kayak gak yakin gitu loh wak. Dia akhirnya ditinggalkannya aja si Franziska tuh. Sampai tahun 1938 wak. 10 tahun setelah Anna ini memperjuangkan identitasnya sebagai putri Anastasia. Maaf. Anna pun akhirnya dipertemukan lagi nih sama keluarga Skanskowska itu. Atau keluarganya Franziska dan Felix tadi tuh ah. Oleh pemerintah Nazi. Nah jika Anna ini terbukti berbohong dia akan dipenjara. Nah pada saat itu Getrude Skanskowska, saudara perempuannya Franziska yakin. Bahwa Anna ini saudaraku. Tapi wak si Getrude ini tetap diam. Dia memilih menolak untuk bisa memberikan pertanyaan. Eh pertanyaan-pernyataan. Nah Anna pada saat itu masih tetap bersikeras bahwa dirinya adalah Anastasia. Bukan pekerja dari Polandia. Seperti yang sudah diklaim oleh penyidik pribadi saudara laki-lakinya putri Erin itu loh. Nah pada titik ini wak kasus Anna telah menarik perhatian internasional. Hingga pada suatu hari. Putri Rusia yang bernama Senia Litz mengundang Anna pergi ke Amerika Serikat. Nah di Amerika ini Anna menemukan seorang pengacara yang dapat membantunya untuk membuktikan bahwa Anna ini memang Anastasia. Para pendukung Anna pun membantunya untuk bisa memulai perjuangan memenangkan pengakuan hukum sebagai putri Anastasia. Nah pengakuan semacam itu wak gak hanya akan memberikannya akses ke kekayaan kekaisaran Romanov yang tersisa di luar Uni Soviet. Tetapi juga akan membuat Anna menjadi pion politik yang tangguh bagi para pendukungnya Ser Nicholas II dong. Yang memang masih berharap untuk bisa menggulingkan para pemimpin komunis Rusia tuh ah. Dan selama tahun 1950-an dan 1960-an pengacara Anna pun berhasil mengumpulkan bukti untuk bisa mendukung klaimnya. Nah pengadilan pun menunjuk seorang ahli grafolog yaitu ahli dalam ilmu tentang tulisan yang mengatakan bahwa tulisan tangannya Anna dan Anastasia identik. Dan selain itu pengadilan juga menghadirkan dokter yang mengkonfirmasi Anna memiliki bekas luka di mana Anastasia memiliki tai lalat ya. Karena Anna mengaku dia menghilangkan tai lalatnya agar dia ini bisa menyamar sebagai orang lain lah gitu wak. Untuk bisa menghindari kelompok-kelompok yang memang ingin menangkap dan membunuhnya karena tau dia kabur. Dan selain itu juga wak seorang ahli antropolog yaitu ahli dalam mempelajari manusia ya. Dia juga bisa memeriksa wajahnya dan menyatakan bahwa Anna dan Anastasia adalah identik atau orang yang sama. Tetapi walau begitu juga wak masih banyak juga nih saksi-saksi yang mengatakan Anna bukan Anastasia. Karena wak Anna ini gagal mengingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya Anastasia muda. Dan selain itu juga pengetahuan tentang bahasa Inggris, Perancis, Rusia juga sangat kurang. Sedangkan Anastasia asli sangat faseh kalau misalnya pakai bahasa ini. Akhirnya pada tahun 1970 pengadilan Jerman pun menyampaikan pendapatnya. Mereka memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anna ini adalah putri Anastasia. Tetapi juga tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa dia ini bukan Anastasia. Ya disama-sama bingung ini. Dan setelah keputusan pengadilan Jerman itu pertanyaan tentang identitas Anna ini pun terus berlanjut. Hal ini membuat Anna sering merasa depresi. Sampai akhirnya dia menemukan ketenangannya di Amerika ketika dia bertemu seorang laki-laki yang bernama Jack Manahan. Anna pun menikah sama Jack tahun 1968 dan mereka tinggal di Charlottesville, Amerika. Jack ini adalah seorang guru sejarah wak dan dia juga percaya bahwa istrinya atau Anna ini adalah putri Anastasia. Lalu pada tahun 1979 wak Anna ini menderita kanker. Dokter di rumah sakit Martha Jefferson namanya wak akhirnya mengangkat tumor dia dan sebagian ususnya juga. Dan dia pun akhirnya menghabiskan beberapa tahun terakhirnya di Virginia dan meninggal pada tanggal 12 Februari 1984 karena penomonia atau infeksi pada paru-paru Anna. Anna tetap mempertahankannya sampai akhir hidupnya bahwa saya adalah putri Anastasia. Anastasia sudah selesai wak selesai belum dari sini kalian berpendapat Anna ini putri Anastasia bukan. Jawab sekarang coba kalian bisik dalam hati kalian iya atau bukan jangan di skip jangan baca kolom komentar ya coba kalian pendapat Anna ini Anastasia bukan. Nah ini aku kasih tau ya gak boleh bonggah nih wak ini catatan malaikat loh. Nah sampai akhir masa hidup Anna wak Jack tetap percaya bahwa dia adalah Anastasia. Tapi berbeda dengan beberapa media wak salah satunya adalah Gweli Ryabov seorang produser TV Rusia wak. Ryabov ini telah mengunjungi rumah Ipatiev dan dia sempat menghubungi sejarawan lokal yang bernama Alexander. Nah mereka berdua pun akhirnya mulai nih menganalisa kembali bukti, petunjuk dan juga melakukan survei lapangan. Nah Ryabov pada saat itu wak memutuskan untuk bisa bertemu dengan putra pembunuh Nikolas II. Anaknya siapa? Anaknya si Yaakov. Ingat kan si Yaakov? Yaakov yang bawa keluarga Nikolas II ini ke rumahnya Ipatiev tuh wak. Dan disitu wak putranya Yaakov ini memberikan Ryabov sebuah catatan yang ditulis oleh Yaakov ayahnya pada bulan Februari 34. Nah putra Yaakov mengatakan wak catatan itu adalah catatan pidatonya Yaakov di depan prajurit Bolsevik. Nah di catatan itu menjelaskan kronologi apa yang terjadi di tanggal 17 Juli 1918 itu wak. Catatan itu menceritakan bagaimana peluru-peluru itu memantul di dinding ruang bawah tanah. Bagaimana penembakan terjadi dan bagaimana Anastasia dan Maria meringkuk di dekat dinding bersama-sama. Ketika prajurit berhenti menembakkan senjata mereka melihat bahwa putri-putri Nikolas II telah selamat dari tembakan itu. Karena apa? Karena wak. Masih ingat apa yang suruh ku ingat tadi? Perhiasan atau obat yang dijahit di korset mereka itu menjadi rompi anti peluru. Jadi bulletproof banyak kali perhiasan mama epes gitu ya. Gak tembus wak. Prajurit pun kemudian menikam Anastasia dan Maria dan membawa semua jasad mereka keluar rumah dan dimasukkan truk mati Anastasianya wak. Dan catatan itu wak juga berisi petunjuk lokasi di mana semua jasad keluarga Nikolas II ini dibuang. Yaakov menggambarkan bagaimana para prajurit ini membuang mayat-mayat itu ditambang. Tetapi pada saat itu hujan dan jasad yang sudah dimasukkan ke dalam lubang tambang itu ya terendam banjir kan hingga keesokan harinya jasad-jasad itu ngambang lagi ke permukaan. Dan para prajurit ini pun kemudian mencoba membakar jasad-jasad itu tapi gagal. Karena kan jasad itu masih basah. Akhirnya para prajurit ini pun menaikkan mayat-mayat itu ke truk lagi dan pindah ke lokasi lain. Tapi waktu itu di perjalanan truknya malah terhenti karena terjebak lumpur. Nah pada saat itu wak Yaakov memutuskan untuk mengubur jasad-jasad itu di sana. Nah para prajurit pun langsunglah menggali lubang dan buru-buru mengubur mayat itu di dalam lubang itu. Dan kemudian mereka meletakkan papan. Nih gak ada yang ditaruh eh papan di atas ya. Dan kemudian ada juga nih prajurit yang membakar dua mayat di dekat lubang yang memang telah tertutup. Papan itu. Oke. Nah dalam catatan itu wak Yaakov menulis mayat-mayat yang sudah dibakar itu Alexei, putra makota dan salah satu asisten rumah tangga mereka. Si Demi Dopa tuh wak itu yang dibakar. Dan Yaakov juga mencatat di buku catatannya kalau waktu itu dia sempat melihat ada foto solotof. Solotof ini siapa? Penyelidik Rusia pertama tahun 1920 wak. Nah di foto itu dia nengok si solotof ini lagi berdiri di dekat papan. Pada saat penyelidikan dia berlangsung kan ada foto ya. Nah dia tengok solotof berdiri di dekat papan. Nah pada saat itu wak si Yaakov ini sempat terkejut. Pada saat dia mengetahui kalau solotof sudah menggali seluruh hutan. Tetapi tidak menggali tanah di bawah papan yang berada di dekatnya. Di situ ser Nikolas II dan keluarga lainnya. Seandainya aja kalau si solotof ini menggali tanah di bawah kakinya itu udah misteri kematian Nikolas II dan semua keluarganya berada di mana udah terpecahkan lebih awal mungkin wak ya. Nah berbekal dari informasi inilah wak Riyabov dan Avdonin pun langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Yaakov di dalam diarinya tuh wak. Dan disanalah betul mereka menemukan tengkora, tulang, dan kerangka di kedalaman sekitar 80 cm aja wak di jalan sana. Namanya susah kali Kaptikov Syakalama. Jalan Kaptikov Syakalama. Mungkin ada di antara kalian yang mikir kan 80 cm cuma wak masa gak kecium jasad mereka sebanyak itu wak waktu itu ternyata lagi winter. Jadi gak kecium. Dah dari penemuan itu mereka pun langsung lah mengambil beberapa tengkorak untuk bisa dianalisis dan mengubur kembali mayat-mayat yang sudah mereka temukan. Tanpa membuat laporan. Jadi memang gak langsung dilaporin sama penemuan mereka ini wak. Karena pada saat penemuan ini wak partai komunisnya Rusia ini sedang melakukan reformasi. Sehingga Avdonin pun khawatir akan ada usaha penghilangan jejak penemuan besar mereka nih ya. Sampai akhirnya di tahun 1991 ya Bov pun berhasil mengumpulkan dana untuk bisa menggali kerangka yang dia dan Avdonin temukan. Dan dalam penggalian ini wak mereka hanya menemukan 10 tengkorak aja. 2 tengkorak emang silang. Nah tes DNA pun yang memang sudah ada di tahun ini pun langsung dilakukan wak pada kerangka itu. Nah dikabarkan bahwa Duke of Edinburgh wak telah memberikan sampel DNA sebagai pembanding karena dia adalah keluarganya Alexandra istri Sar Nikolas. Nah kerabat Nikolas II juga memberikan DNA. Para ahli Amerika dan Rusia yang menganalisis DNA mayat-mayat itu akhirnya dapat mengatakan dengan pasti bahwa mayat-mayat itu adalah Sar Nikolas II, Alexandra, 4 pelayan kekaisaran dan 3 putri kekaisaran Rusia. Para ilmuwan juga menyetujui hasil dari analisa ini kecuali dalam satu hal penting. Yaitu orang Rusia menyimpulkan bahwa ketiga kerangka putri itu adalah Olga, Tatiana, sama Anastasia. Sedangkan orang Amerika menyimpulkan bahwa ketiga kerangka putri yang ada di sana adalah Olga, Tatiana, sama Maria. Jadi ada perbedaan ini di Anastasia dan Maria ya kan. Nah Rusia bilang bukan itu Maria. Amerika bilang enggak itu Anastasia. Ada perbedaan nih wak ya. Dan untuk menyatukan suara para peneliti tentang Anastasia dan Maria yang mana yang betul ini. Mereka pun langsung menguji DNA Ana. Ana ini ya, Ana yang mengaku-ngaku Anastasia. Kok udah meninggal waktu itu? Analisa lagi nih DNA-nya. Walaupun memang pada saat penemuan jasad-jasad ini Ana sudah meninggal wak. Tetapi rumah sakit Martha Jefferson tempat yang memang si Ana sempat kunjungi masih menyimpan beberapa jaringan ususnya. Karena kan sempat operasi kan dia. Dan juga dari Jack, suaminya Ana yang memang masih menyimpan beberapa rambut Ana yang ada di sisirnya. Nah di waktu yang bersamaan para peneliti juga langsung meminta DNA-nya keluarga Skanskowska tadi. Dan hasilnya adalah DNA Ana cocok dengan DNA keluarga Skanskowska Ana. Bukan Anastasia. Dulu kan tes DNA belum ada wak tahun 1920 belum? Dari sinilah terbukti anak. Alamu berbohong. Bohong gak mu? Ternyata dia hanyalah pekerja pabrik amunisi Polandia wak. Siapa yang betul jawab Anastasia ini bukan Anastasia? Ya? Mantap. Nah penemuan ini wak akhirnya menjadi terobosan baru dalam penyelidikan kasus hilangnya keluarga kekaisaran Nicholas II. Kan ada tuh dua lagi yang belum ketemu kan. Yang terakhir tadi masih ragu antara si Anastasia atau si Maria. Ada kemungkinan nih karena dua orang aja belum ketemu. Ajan-jangan salah satu diantaranya adalah Anastasia dan Maria yang mungkin masih hidup. Iya kan? Jadi penyelidik belum bisa nih wak menemukan semua jawaban. Karena ya tadi dua jenazah tadi masih hilang. Dan mereka harus tetap mencari jenazah si Alexei. Karena memang wak di penemuan tuh kurang satu kerangka pria dan satu kerangka wanita. Yang entah sebenarnya ini Anastasia atau Maria itu loh. Dan selama beberapa tahun kemudian wak para penyidik tidak mendapatkan petunjuk apapun lagi. Hingga akhirnya di tahun 2007 wak beberapa fragment tulang pun telah ditemukan di sekitar lokasi penemuan jasad pertama. Dan lokasi kedua ini berada 70 meter aja dari lokasi penemuan pertama wak. Dan tes DNA pun langsung dilakukan di Austria wak. Dan tes DNA dari kerangka yang ditemukan ini pun dilakukan di tiga tempat wak Austria, Amerika, sama Rusia. Dan semua ilmuwan yang melakukan tes tersebut setuju bahwa tulang-tulang itu adalah tulang seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Para peneliti ini pun akhirnya menyimpulkan bahwa tulang yang telah penyidik temukan adalah tulang pangeran Alexei. Dan juga tulang putri Anastasia atau putri Maria. Karena memang masih ada perdebatan wak sampai sekarang tentang jasad Anastasia sama Maria ini loh. Pokoknya satu tuh udah jelas itu jasadnya sih putri Alexei. Eh putri pula pangeran Alexei. Nah yang satu ini gak tau nih entah Anastasia atau si Maria gitu loh. Tapi kan yang jelas udah lengkap itu kan. Entah mungkin tulangnya Anastasia ditemukan di penemuan kedua ini. Atau yang pertama yang tahun berapa itu yang lama kali itu lah. Atau mungkin ketukar. Pokoknya udah lengkap lah entah mana Anastasia, Maria. Pokoknya di antara dua penemuan inilah ya. Kan setidaknya di tahap ini para penyidik udah menemukan semua jasad anggota keluarga kekaisaran kan. Dan juga para pelayan mereka. Ya itu tadi mereka cuma gak tau nih si Anastasia dan Maria ini ditemukan di pertama atau di kedua. Tapi intinya semua udah ketemu. Ya. Oke Wak jadi itu dia kasus tentang Anastasia. Nikola Evna dan keluarganya. Selama hampir 90 tahun Wak dunia dibuat bertanya-tanya. Apakah Anna Anderson itu adalah Anastasia? Perdebatan antara sesama pengamat kasus Anastasia juga masih terus berlanjut sampai sekarang. Soalnya mereka terus bertanya Wak apakah Anna melihat kesempatan dapat menjadi anggota kekaisaran setelah si Clara pasien yang ada di sana juga tuh mengidentifikasi sebagai seorang putri. Atau memang mungkin sudah dia rencanakan terlebih dahulu kan. Dan untuk si Anastasianya Wak perdebatan tentang apakah kerangka terakhir adalah Anastasia atau Maria juga masih terus berlanjut. Tapi yang jelas Wak Anna bukan Anastasia ya. Hebat juga acting kawan itu ya. Lama loh dia perjuangkan itu. Tapi gimana menurut kalian Wak? Aku pengen dengar kali pendapat kalian soal kasus ini. Tolong tulis semua di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And it's always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. Maaf. See you on next video Wak. Bye. Sub indo by broth3rmax